Hari ke-57, gemes banget Fit, tidur sambil pose di kamar yang sudah disulap ayah Joe jadi ruangan ICU. Chandra Kristalino David Ozora sudah keluar dari rumah sakit mayapada. Diizinkannya David untuk perawatan di rumah atau hengkir, dikarenakan pihak rumah sakit mayapada. Mengetahui kondisi David sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Men yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu koma. Nah, yang berikutnya itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang, sehingga dia bisa pulih seperti sebelum kena trauma kemarin. Kepulangan David untuk melakukan perawatan intensif di rumah sudah dipersiapkan ayah Jonathan Latumahina. Salah satunya adalah dengan memakeover kamar David menjadi kamar ruangan ICU, mirip dengan rumah sakit. Ini adalah malam kedua David beristirahat di kamar tidurnya sendiri. Hari ini 17 April, ayah Jonathan Latumahina kembali membagikan potret saat David sedang berbaring manja di kasur tempat tidurnya. Nampak dari wajahnya David sangat kelelahan dan ingin istirahat. Ini dikarenakan pagi tadi, David harus kembali ke rumah sakit mayapada untuk mengontrol kondisinya. Tetap semangat, David. Kami semua yakin engkau pasti sembuh total tanpa ada yang kurang. Dan engkau pasti tak akan mengira bahwa kamu dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari para selebritis, politikus, sampai orang biasa seperti kami. Kami semua menyayangimu, David. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.